Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dari grade 4 kembali lagi di video pembelajaran mistina di tematik tentunya oke teman-teman apa kabar teman-teman hari ini semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar sebelum ke materi mari sama-sama kita berdoa berdoa mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim semoga hari ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dengan memberikan pengertian yang baik Amin Ya Rabbal Alamin baik teman-teman setelah pertemuan pertama di SBDP kita belajar tentang tempo lagu dan karya seni montase kolase dan mozaik hari ini masih di teman-teman cita-citaku fokus pembelajaran kita SBDP kita akan belajar tentang tarian seni tari tari daerahnya asal tarinya dan makna tarinya nah cita-citaku seperti yang sudah buat kolase sepertinya teman-teman tidak ada yang menjadi seorang penari kalau menjadi seorang penari kita harus tahu gerakannya tahu asal daerahnya oke let's go kita ke materi di buku teman-teman ada bacaan yaitu tentang kisah seorang penari gandrung dari banyuwangi nah dibacaan tersebut tuh ada seorang ibu bernama ibu supina yang perjalanan hidupnya itu sebagai seorang penari gandrung penari gandrung ini berasal dari banyuwangi jawa timur sudah ada tari gandrung ini sejak zaman penjajahan kolonia Belanda nah ibu supina ini tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung ibu supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan ibu supina bahkan pernah diundang untuk menari ke mancanegara seperti ke korea Amerika dan China nah ibu supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi dan ibu supina ini sangat bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara semoga kita pun dengan cita-cita yang kita punya dapat membanggakan keluarga kita negara kita dan masyarakat lingkungan tempat kita tinggal amin ya robbal alamin nah tari tarian dari daerah di Indonesia itu sangat banyak ragamnya dan seni tari merupakan bentuk seni yang ada di dalam masyarakat tradisional kita nah negara Indonesia ini seperti misalnya sudah sampaikan ada 34 provinsi sehingga memiliki keragaman seni budaya yang sangat banyak termasuk seni tarinya itu sangat banyak oke kita pelajari nah yang pertama tentu teman-teman sudah sangat tahu ya ini namanya tari apa tari apa teman-teman ya ini adalah tari pendet berasal dari Bali dan ini dari properti yang digunakan tanpa teman-teman lihat ya propertinya ada apa ada apa teman-teman juga sepertinya pernah mempelajari tari apa teman-teman ya ini adalah tari piring berasal dari Sumatera Barat berikutnya adalah nah kalau ini apakah teman-teman tahu dari properti di kepala yang digunakan pasti tahu asal daerahnya ya ini adalah tari remo dari Jawa Timur dan selanjutnya nah ini sangat terkenal sekali teman-teman juga sudah tahu tadi apa nak ya betul sekali tari saman dari acen itu adalah beberapa jenis tari daerah dan asal daerahnya berikutnya kita akan mempelajari tentang tari daerah dan maknanya nah kalau ini tari apa ini adalah tari tartar tari tartar berasal dari Sumatera Utara bermakna sebagai penyemangat jiwa seperti makanan untuk jiwa dan sebagai penghibur itu adalah makna dari tari tartar berikutnya adalah tari tari sedati dari Aceh nah makna dari tari sedati ini merupakan media daerah untuk mengembangkan ajaran agama Islam berikutnya adalah tari nah tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan itu bermakna sebagai ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan nah ini ya sama seperti tadi tari piring berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat bermakna sebagai rasa syukur atas panen yang melimpah dan segala karunia kepada para dewa berikutnya adalah tarisaman tarisaman dari Aceh itu bermakna jika dari polanya tarisaman itu bermakna sebagai hubungan manusia dengan manusia lainnya yang setara sebagai makhluk sosial sedangkan makna dari gerakan tarisaman yaitu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah tari pendet dari Bali bermakna sebagai penyambutan serta sebagai rasa syukur atas turunnya para dewa ke dunia tapi untuk zaman-zaman sekarang itu lebih bermakna kepada penyambutan berikutnya adalah tari jaipong dari Jawa Barat bermakna sebagai enerjik dan tidak pantang menyerah ramah, genit, berani, mandiri, lincah, dan bertanggung jawab tetapi masih santun itu adalah tari jaipong dan maknanya nah teman-teman tugas teman-teman adalah menjawab pertanyaan yang mistina sampaikan jika tidak ada jawabannya yang mistina jelaskan di materi teman-teman dapat mencari informasi di internet mencari informasi dari ayah atau bunda nah itu untuk menjawab pertanyaan nah pertanyaan disini mistina akan menggabungkan dengan sbdp yang tempo lagu dan karya seni kolase montase dan mozaik jadi sbdp ini untuk semua materi oke teman-teman mistina sampaikan pertanyaannya teman-teman menjawab sekian materi kita untuk hari ini terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari mistina jangan lupa selalu menerapkan 3M memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari virus kovid-19 sekian wabilahitafi wabgoodaya wassalamu' determatio warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat